Kantor Kepresidenan Korea Selatan Chongwade membantah laporan yang dilansir sebuah kantor berita luar negeri bahwa Korea Selatan dan Korea Utara kini tengah melakukan pembicaraan tentang penggelaran pertemuan puncak bilateral. Jurubicara Chongwade Pak Kyungmi mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa kedua Korea tidak pernah membahas soal pertemuan puncak antara kedua Korea sebagaimana yang telah dilaporkan. Sebelumnya, Reuters melansir berita tersebut dengan mengutip sejumlah sumber pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa kedua Korea saat ini tengah mendiskusikan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi antar Korea. Sejak bulan April lalu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan telah bertukar beberapa surat pribadi. Melalui pertukaran surat tersebut, kedua pemimpin sependapat akan perlunya pemulihan kepercayaan antara kedua Korea serta memajukan hubungan bilateral kedua negara. Sehingga, kedua Korea akhirnya membuka kembali saluran komunikasi antar Korea pada hari Selasa yang sebelumnya telah terhenti selama 13 bulan terakhir. Meskipun kemungkinan penggelaran KTT antar Korea keempat tersebut mendapat banyak sorotan, namun Chongwade menunjukkan sikap berhati-hati dalam menanggapi hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!